Ya, kaca anti peluru di gedung DPR, Dialog Jura Pagi kami akan lanjutkan dan tentunya kami menggunakan untuk berpartisipasi di line telepon yang tertera di layar televisi Anda menurut Anda apakah kemudian keberadaan dari kaca anti peluru di gedung DPR hari ini adalah menjadi satu hal yang urgent untuk dilakukan. Saya kembali ke Pak Rum, masih bergabung bersama kami Pak Rum? Ya. Ya, Pak Rum, kalaupun misalnya ini menjadi sebuah upaya yang mungkin akan dilakukan terkait dengan kekhawatiran masyarakat sendiri. Adakah kemudian menjadi sebuah jaminan bahwa proyek dan dananya tidak jadi proyek bancahkan seperti proyek-proyek sebelumnya? Ini saya sampaikan mungkin sebagai bentuk kekhawatiran dari masyarakat. Ya, saya kira penjelasan daripada kasus ini pertama-tama dari segi keamanannya saya kira polisi sudah bertindak ya sekarang. Ya, tinggal ketertibannya bukan hanya daripada perbaikan pada gedung itu sendiri dengan gedung tadi pada ketertiban daripada penyalahgunaan senjata pun harus kita perbaiki. Jadi harus secara menyeluruh juga. Secara menyeluruh. Jadi bukan hanya gedung kita yang dilindungi tapi juga penyalahgunaan daripada senjata sekarang pun kita tidak tertib. Buktinya masih banyak sekali senjata-senjata tidak berizin. Ini juga menjadi penting. Artinya bukan hanya untuk DPR. Kalau DPR aja ribut terus. Peluruh nyasar aja kita ribut. Karena Kenanya ada anggota-anggota DPR. Tapi kalau rakyat-rakyat kecil itu kasihan. Gimana? Kalau perlu nyasar terjadi. Ya, berakhir begitu saja. Jadi saya kira ini penting menjadi suatu pekerjaan tersendiri bagi terutama aparat, kepolisian. Dan saya memberikan apresiasi kepada kepolisi. Akhir-akhir ini tindakan-tindakan yang sifatnya bisa apa namanya mengakibatkan gejolak sosial bagi negara kita dapat segera diantisipasi. Seperti masalah hoax, masalah kejadian pola. Pak Rum, secara sistem pengawanan di internal area komplek gedung DPR RI sendiri menurut Anda apakah ada yang perlu diperbaiki? Kita sudah usahakan terus. Bahkan kita sudah melakukan langkah-langkah kerjasama dengan kepolisian dengan Kapolri, sudah ada MOU-nya. Kita akan melakukan suatu peningkatan daripada status penjagaan di lingkungan DPR itu untuk mempunyai suatu batalian tersendiri, suatu komando tersendiri. dan pengamanannya sudah kita laksanakan dan juga penambahan daripada para alat keamanan pun kita sudah lengkapi sekarang. Dan ini berjalan terus. Sayangnya anggaran kita pun dipotong-potong terus. Jadi pengamanannya pun pembiayaannya tertunda. Oke. Baik. Pak Rum, dari sisi anggota DPR ataupun dari DPR sendiri, sebetulnya ini kan adalah sebuah kejadian yang sudah terjadi tiga kali. Apa yang nampaknya kok agak sulit memindahkan lapangan tembak ini ke area yang lain, mengingat area Senayan sudah sangat-sangat padat, dan kalaupun misalnya dipasangi gedung DPR oleh kaca anti peluru, apakah ini kemudian tidak akan menjamin peluru nyasar ke area lainnya? Ini apa yang membuat ini sulit dipindahkan sebetulnya? Saya kira itu kan tergantung pemerintah. Buktinya untuk melakukan, apa namanya, alih status daripada, apa namanya, kawasan Senayan menjadi mall, bisa. Ya, gampang begitu saja ya. Kok memindahkan lapangan tembak nggak bisa. Itu kan bukan kesalahan DPR. Pemerintah, willingness pemerintah. Kemauannya ada nggak gitu. Oke, karena secara wilayah administratif ada di Jakarta, tapi secara pengelolaan ada di area... Ya, di Setsnake ya. Di Setsnake, oke. Dan itu tidak ini lagi, tidak layak lagi itu, lapangan tembak di situ. Saya sangat tidak layak lagi. Oke, baik. Ya, saya ke Bang Rai. Pertanyaannya akurat lebih sama. Apa yang membuat ini kemudian kok susah untuk dipindahkan? Karena ini kejadiannya sudah tiga kali. Apalagi kalau bicara soal dampaknya ini cukup serius. Sebetulnya kalau ketua DPR-nya tidak berpikir solusinya langsung kaca, apa namanya, tahan peluru atau tahan peluru itu, beliau bisa menginisiatif ini gitu. Memanggil apa, Mensesnek gitu ya. Pengelola lapangan tembak gitu. Untuk membicarakan bagaimana sebaiknya gitu. Jadi jangan sampai DPR ini korban terus dari aktivitas pelatihan menembak di lapangan tembak itu gitu. Dan seolah-olah Kementerian Sekretariat Negara tutup mata juga dengan tiga kali peristiwa yang sudah terjadi ke DPR ini gitu. Tapi kalau solusinya selalu melihat, wah ini baiknya kita buat kaca film dan dana lagi, dana lagi ya. Inisiatif-inisiatif ini yang kesedirinya hilang gitu. Apa susahnya bagi ketua DPR memanggilnya? Dia kan punya kewenangan juga. Dan memberikan teguran keras gitu ya. Karena ini sudah tiga kalinya. Tidak usah pakai di rapat formal kan. Tinggal panggil saya atas nama ketua DPR. Memanggil Saudara Menteri Sekretariat Negara, Pengelola Kawasan Lapangan Tembak, dan kira-kira gitu untuk berbicara bagaimana sebaiknya. Karena kita ini korban. Jangan korban kita malah yang susah. Sudah korban susah lagi kan kira-kira. Sementara pusatnya seperti tidak ada teguran apapun terhadap mereka. Padahal ini itu tiga kali terjadi. Ini sudah korban, disuruh lagi kita yang memperbaiki diri. Itu yang susah ya kan. Sudah korban, disuruh lagi kita yang biayai sendiri gitu. Entah itu pengobatan, perbaikan, renovasi. Yang seperti ini masih kalau memang benar itu bisa enggak misalnya. Bukan hanya sekedar itu, tapi DPR minta kepada pengelola. Ganti rugi. Dan sebagainya gitu. Kenapa uang negara yang keluar? Kan kira-kira gitu. Nah itu kalau anggota DPR-nya atau pimpinan DPR-nya berpikir tidak solusinya selalu uang. Tapi ya langkah-langkah ini cepat. Saya pikir itu yang paling praktis. Kekhawatiran dari masyarakat sendiri. Kalaupun memang ini kemudian jadi akan dilakukan, pengadaan dari kacanti peluru ini, jangan sampai ini menjadi sebuah proyek yang dana-dana nanti akan dibancarkan. Nah ini kekhawatiran ke arah sana gimana tuh? Saya tidak tahu berapa besarnya. Tapi itu kekhawatiran yang sangat lumrah gitu. Dan harus diingat, ini di luar anggaran ini, DPR juga sekarang sudah mengusulkan, khususnya Komisi 2, meminta dana saksi partai politik di Pemilu 2019. Kalau kita mengacu kebesaran dana yang diajukan, sehingga saya Mei 2017 yang lalu, sudah dihitung tuh berapa kebutuhan yang dibutuhkan dalam konteks, membiayai saksi partai politik di TPS-TVS itu, mencapai 10 triliun. Besar sekali kan? Nah itu kan, uang kita bencana di mana-mana, apa di mana-mana, pada saat yang bersamaan, uang kita keluar untuk sesuatu yang sebetulnya tidak wajib. Kenapa saya sebut tidak wajib? Nah itu kan tidak ada syarat, yang mengatakan bahwa saksi partai politik itu, menunjukkan sah tidak sahnya Pemilu. Tidak ada itu. Saksi itu inisiatif beribadi masing-masing. Kalau mau kirim, kirim gitu. Nah uang kita habis 10 triliun, untuk yang sebegerti ini gitu ya, kemudian ada lagi pembangunan dalam konteks perbaikan ya, akibat keteledoran orang lain, uang kita keluar, kira-kira gitu. Bukannya meminta supaya orang lain itu ganti rugi, tapi kita sendiri yang ngeluarin duit untuk itu, kan kira-kira gitu ya. Nah ini bagaimana cara berpikir yang kayak begini? Yang analogi simpelnya adalah ketika misalnya kaca rumah kita pecah, karena dilempar oleh anak tetangga gitu, misalnya kita, yang harus diminta ganti adalah orang tua dari si anak tersebut. Jadi ini pertama, kita nggak negur dia. Kan kira-kira gitu. Yang kedua adalah, sudahlah saya nggak negur, nanti saya redopasi sendiri. Dan yang ketiga, ini udah berulang kali. Jadi setiap dia tembak, saya keluarkan duit. Setiap kena tembak, saya keluarkan duit. Dan dia nggak, saya apa-apa. Saya nggak minta keluar, saya nggak minta pergi, saya nggak minta macam-macam dan sebagainya. Nah oleh karena itu, supaya stop, dan ini adalah solusinya, ya panggillah, mesasnek, panggil pengelola, apa namanya, kawasan lapangan tembak ini. Karena lagi-lagi, sebagai kota DPR, Anda hanya jangan berpikir, gedungnya ini, berpikir orang yang lalu lalang di jalanan. Keseluruhan secara area, ada restoran di sampingnya, ada SMA di sampingnya juga, ada hotel juga yang besar di sampingnya, dan seterusnya. Jadi itu harus berpikir, keseluruhan, yang ada di lokasi itu, bukan hanya berpikir soal bagaimana saya. Itu sih bukan cara berpikir DPR mestinya. Pak Rum, terakhir, apa yang Anda ingin sampaikan terkait dengan hal ini? Ya saya kira setuju saya dengan Pak Rai tadi. Memang harus kita pikirkan ya, dan itu harus diseluruhisi. Saya kira nanti akan saya bicara dengan kutua DPR, pimpinan DPR, supaya segera diambil langkah-langkah itu. Dan ini bukan untuk keselamatan daripada anggota DPR saja, tapi lingkungannya. Seperti katakan Pak Rai tadi. Dan kedua, dan itu tidak cocok lagi, menurut saya, tidak cocok dalam lapangan tembak, di tempat-tempat keramaian. Masyarakat seharusnya itu, di tempat yang nyaman dan tidak terjangkau oleh masyarakat. Oke. Baik, upaya pemanggilan sendiri terhadap pengelolaan lapangan tembak, dan juga ke Mensesnek. Ya. Ya, jadi saya kira itu jadi domain daripada pimpinan DPR. Dan saya kira pimpinan DPR sudah berpikir ke arah sana. Karena kita harus memperbaiki ya, tata kelola daripada kawasan DPR itu, jangan sampai dibiarkan ini tidak nyaman. karena setiap hari anggota kawasan DPR itu selalu dimasuki oleh rakyat, minima sampai 5.000, sampai 10.000 orang. Setiap hari. Kalau terjadi apa-apa kan, itu sangat berbahaya gitu. Jadi memang perlu suatu perhatian besar untuk dalam rangka pengamanan, termasuk masalah perhatian kepada lapangan tembak tadi. Baik. Ya, Pak Rum, terima kasih sudah bergabung bersama kami di... Ya, makasih. Salam buat Bank Rai. Baik. Terima kasih, Pak Rum. Dan pemirsa tetap di Jura Pagi. Dialog Jura Pagi akan kembali usaha jadwal berikut.